Hai teman-teman, ini adalah destroyer Herzog dan hari ini, saya akan melakukan review kritik dari kapal Baiklah, kapal memiliki 16.000 PCO dengan 11 turrets, beberapa turrets interior, dan 9 canons artilleri, dan 1 panggung untuk kapal dengan jumlah PCO ini, itu tidak terlalu banyak panggung, tapi tidak terlalu baik kapal mempunyai baterai di depan, itu benar-benar berat dan di bawah sana, Anda dapat melihat kapal decoy yang berat itu adalah tempat yang baik untuk kapal decoy karena jika kapal mempunyai ke depan atau ke depan maka kapal terbang akan terlihat di tempat yang tidak ada menurutkan dari bentuk kapal dan jenis latihan turrets saya akan mengatakan ini adalah kapal terbang kapal terbang di tengah kapal dan canons artilleri berada di sebelah dan di sebelah itu di sebelah itu corak centri penting, situasi atau kanon artilleri berasal itu akan membuatnya susahkir yang berat dan itu akan menjadi sedikit problem mengatakan karena Anda tidak punya banyak canons untuk memulai yang di luar sini untuk hati kapal mempunyai sekitar 2.2 kiloton dan memiliki keberadaan terbaru terbaru untuk membuatnya terbang di planet 1G atau Mubah dan memiliki banyak keberadaan terbaru terbaru ini bisa menggunakan untuk melindungi terbaru 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 atau misil tetapi mereka tidak akan terlalu tergantung dengan terbaru 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 tidak terlalu terbaru untuk jumlah PC yang ada masalah terbaru terbaru dengan kapal adalah di internas dan saya akan menunjukkan selamat menikmati oke, ini adalah salah satu airlock ada penyakit yang memiliki penyakit saya suka ini karena ini tergantung kalau kamu ingin memiliki gun sebelum luar ini adalah kapal 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 terbaru terbaru ada lagi kapal di sana yang lebih segala saya suka pesawat terbaru untuk memiliki kapal seperti ini tapi jika kamu ingin memiliki kapal 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 saya akan menurut saya seharusnya bisa melihat di luar kapal kapal karena saya rasa itu salah satu dolar untuk memiliki kapal 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 tapi ini adalah itu dan di sini adalah di dalam di sini di sini anda dapat menemukan kapal kapal di sana Alright, so now let's talk about the problem with the ship The ship has 4 hydrogen tanks As you can see here But it only has 1 H2 generator And this ship is gonna take 32 hours to refuel That's really not practical at all The second problem with the internals is It doesn't have refinery or assembler It does have a survival kit But for a ship with this much PCO It's not gonna be too much to add some refineries or assemblers The third problem And this is not too much of a problem But more like a balancing issue Is that the ship has so many reactors So for a ship that is mainly hydrogen-based And it doesn't have that many railguns or jump drive Maybe 1 or 2 reactors will be enough You don't need this many reactors So if you only have 2 reactors And then some batteries That would suffice or would be more balanced for the ship So that's the 3 main problems with the internals of the ship So my suggestion for the ship Is one way to fix the H2 generator problem Is there's a lot of conveyors on the ship And you can totally replace some of those conveyors With H2 generators And that way You won't need to spend too much PCO To add H2 generators to the ship So yeah That's the Destroyer Herzog It's a really nice looking ship I mean it's not really my style But I can see how people might like the ship But it leaves a lot to be desired In terms of the combat performance And survival balance of the ship So yeah And that way That way So let's go I can see how people mode I can see the мощ You have all in the tracks 항